Archipelago Culinary Fest merupakan festival kuliner tahunan yang menghadirkan kuliner Nusantara dari berbagai daerah di Indonesia. Festival ini bertujuan untuk mempromosikan kekayaan cita rasa Indonesia, mendukung perkembangan industri kuliner, dan memperkenalkan kebudayaan dan tradisi kuliner Nusantara ke seluruh dunia. Festival kuliner memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi pengunjung dari berbagai latar belakang dan berharap untuk menjadi acara tahunan yang dirayakan secara berkesinambungan di masa depan. Agus, salah seorang pelaku MKM kuliner yang merasakan dampak baik dalam festival kuliner. Agus menjual es kowood khas Bali di ajang festival kuliner ini. Dia mengaku omset penjualannya mencapai 1,5 juta rupiah per hari. Nilai tersebut naik berkali lipat dari penjualannya di kedai biasa. Ini karena kita ikuti event saja. Kita selalu tutup peserta di event ini. Kalau untuk tingkat penjualan sih, ya sangat membantu ya untuk meningkatkan omset. Itu ya berlipat-lipat, bisa 2-3 kali lipat dari omset biasanya. Kalau kita di kedai. Kalau dalam 1 hari itu, kita sendiri di sini di angka 1-1,5 juta rupiah. Es kowood khas Bali ini, itu sebenarnya minuman tradisional dari Bantau. Penggagas Festival Archipelago Kulineri Fest, Moh, menyampaikan kegiatan ini sebagai ajang mendukung dan mempromosikan UMKM lokal, serta memberikan dorongan bagi generasi muda untuk berkreasi dalam dunia kuliner dan industri kreatif. Kita pengen nge-level up teman-teman UMKM, teman-teman ekonomi kreatif, semua kalangan, semua segmentation. Dari mulai art, dari mulai musik, semua yang berbau ekonomi kreatif. Jadi sebenarnya Aceh ini sebuah wadah. Bukan hanya tentang kuliner, bukan hanya tentang makan, tapi juga sebuah cerita untuk menyambung antara segmen yang satu ke segmen yang satunya lagi. Jadi untuk bisa saling bersinergi. Sebagai bagian dari rangkaian acara, diadakan diskusi terkait kuliner Bangka Blitung, yang menjadi kesempatan bagi para pelaku bisnis untuk mendapatkan wawasan dan strategi dalam mengembangkan bisnis kuliner mereka. Dari Kabupaten Bangka, Firman Cah, TVRI Bangka Blitung melaporkan.